halo guys welcome back welcome back with me di ary345 chanel halo guys welcome back if me di ary345 chanel saya balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Sebasah Dream Team ya guys ya jadi di video kali ini kita bakal ngebahas lagi update terbaru mengenai game Captain Sebasah Dream Team karena berhubung hari ini adalah hari Jumat guys ya tentunya hari Jumat itu selalu identik dengan update-update terbaru di game Captain Sebasah Dream Team jadi kita langsung aja guys kita coba dulu lihat ya semoga banyak update-update yang bagus karena Valentine ini hari tiga hari lagi ada Valentine guys kita akan coba cek ya oke ini dia dan kita bisa liatnya ini masih masih sama ya juga apa namanya fitur login dan ini gua nggak tahu ya ini yang mana ya tanggal 23 kemarin ya ini ada event line up Valentin KMP juga kita coba cek ini yang kemarin tetap sama playlist skenario kita coba cek klik tapi saya dapetin Dream Ball ya seperti biasa ada coklat ball juga coklat ball Valentin ini ada di event exchange shopnya guys kemudian untuk yang online modenya juga sama ya tapi saya dapetin soda event mission juga ada lagi ya gitu ya yang kemarin gua sempet beresin ya gitu tapi nggak langsung beres ya ini lebih ke fitur chat ya dan ini upcoming change when the title screen or home screen display ini lebih ke perbaikan apa namanya tampilan itu dia oke kita akan coba cek lagi yang lain karena disini kalau banyak yang dibahas ya admin about match time Hai enggak apa-apa enggak nih saya mau jadi starting from the dead time indicated below eh durasi berapa motion ya mode sorry mode dan mode will be ready mereka kurangin ya ada ada yang kurangin selama match di dalam game waktu akan apa namanya bergerak lebih cepat tertentu aktual match time yang belum not jadi aktualnya itu matchnya itu nggak berubah sama sekali jadi the possible control time for the following will be changed from 20 seconds to 50 seconds jadi dari 20 detik menjadi 15 detik match up set like car selection nanti kick semuanya akan berubah menjadi 15 detik seperti itu gitu itu adjustmentnya ya untuk waktu kemudian yang lainnya ini watching now story mode nah ini ada yang baru guys ya David stronger and stronger champion and try to be the best in the world clear EX stage want to obtain stamina recovery drink that will recover the stamina of the space with the flyer and clear EX stage 2 to obtain reward like rainbow jadi kalian bisa dapetin stamina recovery drink ya dan juga bisa dapetin reward seperti dreamball guys jadi enggak ada batasan gitu guys ya nah disini match formatnya EX stage regulasinya yaitu babak pertama tidak ada babak kedua itu jadi EX stage 3 menit jadi extra time final episode enggak ada dan ini kalau misalkan kalian beres itu main rewardnya itu ada di 25 dreamball guys 25 blackball ada 1 menit masa kata giri ada 1 skill remote go card ini lebih ke apa ya yang beres itu guys ya yang beresin event gitu guys nah ini target target player nya si top character ini guys kalau misalkan pengen bisa dapetin lebih banyak rewardnya lebih banyak poin lah ya kalau kalau kasar di sini ada di sini ada dream collection game medal from transfer atau bisa dapetin poin poin dream collection ya DC dari si apa namanya track table eh baca di jino Hernandes sih nggak ada lagi ini kayaknya emang emang update ini cuma ini dua kali ini disini kita bisa lihat ya kayaknya coba kalau gigi sih ini jino nya all flyer of start 21% guys nation of the sun young hero jino Hernandes itali itali weyek gold zion long feed ya when the gk kicks the ball to a teammate it will go to the the barter hardest teammate on your side jadi ini dia kalau misalkan nendang bola ya ke tim kita gitu guys ya ini bakal lebih cepet ya guys ya lebih cepet langsung tembus ke area sampingnya ya teammate on your side 100% lagi change nya gila dan disini main special skill nya ada iron right hand kemudian ada ada sub special skill nya ada golden right hand dan silver lip 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 hand disini savingnya itu 29300 dan fisikalnya 33.2 fisikalnya keren banget ya 33.000 dan disini bondnya hampir sama dengan eh apa eh SDF ya super dreampast ya gitu ya atau sekarang dreampast table juga sama ya guys ya all start nya nambahnya 6% semua ya jadi enggak lebih jelek dari eh apa namanya karakter step up guys ya jadi sekarang yang event-event itu kayak dreampast dream collection itu semua bondnya 6% guys jadi lebih diggegin lagi guys ya lebih diggegin lagi guys ya lebih dikrenin dikit gitu lah dari dari event-event yang lainnya gitu guys kemudian untuk safety zone disini stamina consume dikurangin 20% ya ya ini ini stamina consume minus 20% and special skill force plus 5% guys when using special skill against shoot from outside the penalty area jadi kalau misalkan kalian di spam shoot dari balong otak penalti stamina kak stamina si jino ini bakalan dikurangin 20% guys jadi kalian bakalan lebih murah lagi seraminanya gitu jadi ya ke saranin buat temen-temen yang ketemu sama jino hernandez ini yang kalian mau nggak mau harus tembusin eh apa namanya penyerang kalian kedalem kotak penalti guys ya biar nggak kena effect dari safety zone ini kayak gitu ya kemudian ada club player killer status plus 18% dan disini ada rising sun player killer juga guys start plus 22% ya start 22% rising sunbire and start plus 18% club player dan ini ada skill block cancel ya cancel up to 2 special skill block di segini player ini ini gila sih ya menurut gue ya guys ya kalau untuk sekelas keeper jino hernandez yang sekarang gitu ya gua nggak tahu ya apakah SDF berikutnya ini bakalan lebih GG lagi atau gimana ya kalau misalkan ada jino lagi ya guys ya tapi gua pikir sih ini worth it aja ya kalau misalkan kalian pengen dapetin si jino ini ya kalau misalkan kalian nggak punya keeper guys berikutnya sini ada yang baru juga ya Inggris prodigal striker ini kayaknya udah udah ada dia ya kalau berajil-berajil warasih misalnya ini maturasi jenis per your esteem no kening all player of stat plus 21% ini average crisis ya when facing multiple opponent in an attack matchup ya jadi kalau misalkan eh ketika eh apa-apanya bermain ya bermain gitu ya musuh dengan matchupnya attack the number of matchup opponent is reduced to the one apa tuan ya for the more player remove due to karena efek ini lebih ke atas ya lebih ke apa ya ibaratnya tuh lebih ke remove ya remove stun gitu ya kalau misalkan kalian by one gitu ya by one kemudian kalian kalah kalah matchup kalian secara otomatis masih bisa lejar lagi gitu sih masih bisa bangun lagi gitu ya jadi nggak bakalan kena stun gitu ya jadi ini 2 kali ya 2 kali dalam 2 babak ya jadi misalkan babak pertama 2 kali babak kedua juga 2 kali gitu ya jadi terlakunya 2 kali aja gitu ya ini attack nih 40.000 sih gila karak pasti tuh 40.000 di fans 30.000 physical 33.000 guys kurang gg apa anjir ini sinatur aja main spesial skillnya heal trick dribble subspecial skillnya nrs ya ini sama si Revo kan maksudnya the wonder defense kemudian bond with or more numbness tipe player all player stat plus 6% jadi ini bond itu kalau misalkan ada dua orang atau lebih pemain merah ya semua ya semua pemain ya semua pemain yang memang ada ada hubungannya dengan warna merah ya dia bakalan debuff 6% tenacity can use spesial skill with normal force ini dari dulu memang ada terus ya kalau tenacity misalkan kalian udah kehabisan skill dia masih bisa tetap pakai skillnya ya matchup win bonus all stat plus 90% when you win matchup of the one time ini misalkan natu reja menang ya natu reja menang matchup dia bakalan dapet buff 15% dan ini ada dribble rank enhance test full dribble rank x4 ya ya udah pasti enak sih nge dribble udah udah bakalan bisa nantiin lah ngebangkan kena bagel ya skill block cancel ya dan yang lainnya sih mungkin enggak terlalu ini ya gua rasa pada dribble kolesan sekarang sih udah bilang oke guys ya ini dia guys iya 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 biasa aja sih guys ya captori yeah hijabat Oh iya Kering yang biasa aja gitu ya Edsonya gak enggak Terlalu n Scripture ya nya juga Oh gila keren banget ya banyak banget kalau ibaratnya animasinya ya itu sih biasa tapi kalau misalkan dari segi start ya udah keren keren karena saatnya sama bornnya itu ya buat buat buatku ya menurutku itu menurut pendapatku ya tapi gue enggak tahu menurut kalian seperti apa kan bisa tulis di kolom komentar ya kalau misalkan miltuk enggak terlalu Ope eva menurut kalian enggak terlalu Ope dan biasa aja itu it's fine sih kan karena gue disini menilainya dari segi eh apa kredibilitas sama durabilitasnya si jino hernan disini tuh guys ya enggak bisa apa disamain juga gitu karena pendapat orang pasti beda-beda tapi sejauh itu gua berasa gokil keren nih kalau yang misalnya ada cuma foto foto Oh di sini ternyata tapi tetap bisa dapetin item makoto sodas nomor-nomor hijau disini gua nggak tahu ini berlakunya ya selama itu nggak terlalu itu wow gitu ya cukup lah ya buat dapetin si soda tuh lebih kayak limit break ya sih Aduh gila Oke guys mungkin paling itu aja ya update-an kali ini guys nggak terlalu banyak sekali update-an yang memang bisa kita bahas disini dan menurut gua jino nya ini GG natureza juga GG ya sih karena dia bisa dapet buff bone all start plus 9% beda sama all start yang kalau misalnya sendiri ya disini ini kalau misalnya sendiri agar itu tipe Japanese player 5% kalau pemain-pemain step up atau pemain-pemain event selain itu itu sih masih kebilang biasa aja gitu sih ya ini aja jawabnya enggak terlalu enggak terlalu parah ya 5% juga kan sekarang recovery pun juga lebih lebih dibanyakin gitu guys oke lah guys mungkin sampai disini dulu aja video kita kali ini jangan lupa like subscribe channel ini dan aktifin notifikasinya guys ya jika kalian suka dan juga kalian suka dengan penjelasan apa namanya penjelasanku kalian dukung terus channel aku ya guys ya oke guys mungkin sampai disini dulu aja ya guys ya thanks for watching see you the next video bye bye terima kasih buat kalian yang udah nonton tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys sampai jumpa di next video bye bye